Oke guys, balik lagi sama gue Jadi, gue ini lagi super Gimana ya guys, lebih kebosen sih sebenernya buat bikin konten kayak cuman sekedar main-main doang ya guys Apalagi sekarang udah gak ada MPL nih guys, udah gak lagi gak bisa kontenin MPL nih kita nih Jadi sekarang ini, ini sekarang nih jam ini loh guys Bentar ya gue kasih liat dulu, sekarang ini jam 16.31 nih 16.31 Gue juga udah minta pendapat ke Lopada Jadi gue tuh pengen bikin konten tuh kayak kita bakal belanja-belanja Nyari-nyari berbagai macam takjilnya di pinggir jalan Dan yang paling gue penasaran tuh gue pengen cobain kurma sih guys Karena sampe sekarang ini gue belum pernah cobain kurma Coba gue mau kasih tau dulu nih guys, gue untung-untung hari ini memang gue nih belum ikutan buat puasa ya guys Karena karena tau sendiri, kemarin tuh gue abis mencet-mencret Abis mencet-mencret gue udah pengen ikutan puasa tiba-tiba sakit tenggorokan Jadi gue mesti minum terus tuh guys, jadi kagak bisa puasa tuh Jadi sampe sekarang ini gue belum bisa ikut puasa nih guys, jadi sorry-sorry banget nih Jadi sekarang ini kita bakal coba-cobain buat belanja takjil Abis itu gue bakal cobain dan mungkin kita bakal beli agak banyakan dan kita bakal bagi-bagi ke orang-orang yang Mungkin lagi bakal buka puasa ya guys, jadi kita bakal bagi-bagi mungkin buat ke orang-orang yang di pinggir jalan gitu Oke, jadi sekarang kita bakal belanja dulu nih takjil-takjilnya Siap Ini yang jadi kameramennya nih cewek gue ya guys ya Biasalah, ini kameramen gratisan Gratisan, kau gak modal lah, yir-kelit, yir-kelit Nih, kita sekarang udah di tempat pertama buat nyari takjil, jadi kita sekarang bakal lihat-lihat dulu ya nih Nih, bakal ambil dulu Banyak yang jualan guys Tanda, ada apa aja Tanda? Oh, ada tanya Ada Singkong, Thailand Apa ini? Singkong, Thailand Singkong? Iya Singkong, Thailand Singkong? Thailand Thailand Oh, Thailand Bubur sum-sum Bubur apa? Sum-sum Bubur sum-sum Singkong, Thailand Bubur sum-sum gak? Bubi bumbu nangka Ubi bumbu nangka Warna-warni banget ya Ini buko pandan Ini apa? Buko pandan Buko pandan Asing-asing ya Buset, banyak banget ya Bingung, bingung, bingung Bingung, bingung Yaudah, gini Ini tadi apa namanya? Bubur sum-sum Bubur sum-sumnya minta tiga Kita, pokoknya gue cobain aja lah guys Semuanya satu-satu ya Terus ini Singkong, Thailand Singkong, Thailand ya? Singkong, Thailandnya minta tiga juga Ini apa, ini kolak ya? Ini kolak, kolak pisang Ini pernah pakai jeli ya tadi? Bukan, dia pakai sampahnya Pakai Bubur sum-sum Oh, ini ada sampahnya? Cuma dia pakai ubi Dan ubi ungu Ini di biji salak ini Kalau ini kan ubi biasa Kalau ini ubi ungu Lalu dia campur nangka Oh, gila Banyak Banyak macam banget ya guys Variasi banget Variasi Yaudah, ini aku minta tiga juga Ini gak patupa gak ya tante ya? Gak, gak Gak ya? Ini jalan Korean garlic? Iya, aku juga mau, Pep Iya, iya Kalau kurma gitu ada gak sih? Ada kurma Ada kurma? Ada Yang mana tuh kurma? Oh, ini nih Iya Oh, ini Ini kurma ini Mana? Liatin Kurma Dia belum pernah makan kurma soalnya Orang kalau buka puasa banyak pakai kurma ya? Iya, jadi manis banget Kurma, weh Kita cobain May the first time Gue bakal cobain kurma ini ya Kurmanya boleh, ada berapa tuh? Kurmanya Bisa satu? Bisa satu Oh, yaudah Kita dapet gelasnya ya guys ya Apalagi, gorengan-gorengan Bisa lagi? I love gorengan Satu kental aja Gorengan nih kayaknya kas juga nih ya Iya Banyak banget ya Ini apa ini? Bacang Bacang Ada bacang juga Bacang nasi Bacang ketan Ada Kalau ini apa nih buah-buah Boleh lah, ini asinan Ini biasa banyak yang suka nih guys asinan gini Jadi kita beli aja Tiga bungkus Eh, sisa dua Oh, yaudah Kalau gitu dua aja Gak apa-apa Kalau beli dua gak apa Ada donat kentang itu gak sih Tanda? Donat kentang Gak ada Kalau beli dua Belopis Oh, yaudah Oh, yaudah Ini dipegang dulu aja ya Tuhu setengah Sama gorengan deh Tanda Tuhu setengah Tuhu setengah Berapa? Iya, Beb Tunggu, mbak ya Ini terlalu banyak variasi Jadi di tempat ini kita belinya segini dulu aja guys Sama gorengan deh Sama gorengan deh Habisnya kita pindah ke tempat lain lagi Gorengan boleh nih Tanda Yang mana? Gorengan Tabak telur Tabu Pastel Ini Gorengan aku gini deh Aku minta kayak Empat bongkos Setiap bongkosnya kasih aja dua-dua-dua-dua gitu Oke Kita bagi-bagi deh Terus soalnya ada yang gini guys Ada yang DM gue di Instagram Katanya gorengan tuh paling khas gitu loh Buat buka puasa Jadi Kita Beli gorengan agak banyak aja ya Apa lagi disiapin gorengannya Kita ke sebelah dulu deh Oh udah di sebelah masih ada Eh itu Mau 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 makan Mau makan Lah Iya Kok Malah ada nyongkap gua guys Lagi belanja Lagi belanja juga ini ya Astaga Yaudah sekarang gantian gue yang belanja guys Iya Aja Mau kasih satpam Kasih satpam mantap Kasih satpam Ada donat aku mau donat Kok Yang paling terkenal buat buka kuasa tuh apa ibu Ini Kalau ini apa ibu Aku mau donat Apa Oh ini kolak Kolak juga boleh Ini Beb ini ya Beb Ini kolak nih guys Yaudah deh Minta 10 juga gak apa-apa deh Minta 10 Ini Ya udah hajar 10 aja ibu Tanggung Kita kayaknya Gini guys Ini kayaknya Udah lumayan banyak sih yang gue beli Sisanya ini kayaknya kita beli nasi-nasi aja kali ya buat dibagi-bagi juga jadi buat orang-orang buat buka lagi oke Kalo kurmanya cuma dapet satu guys Jadi kurmanya gak usahin gua bagi lah ya buat gua aja Karena cuma satu aja Hai 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 Dicuekin guys Buah Buah apa tuh? Ya buah untuk pada saat orang blok kekuasa Oh iya kak Belewa namanya Belewa Kok gua gak pernah denger ya guys Yaudah deh cobain lah Itu kuasa baru keluar Oh ini kuasa baru keluar Kalo sama timur suri Kalo gak kuasa gak ada mas musim ya Udah udah saya minta Minta neng lah Apa ini buah belewa ini Gak pernah denger gua guys Suri yang dibawa Ini apa Itu tiga Buset Dia bener ingin timun Kan ya Jadi dia dibuat jadi Masih kuasa juga Lagi kuasa juga dia keluar Timun suri namanya Ya Timun suri Udah nih beli tiga deh Beli tiga deh Yang mana yang gede deh Yang mana aja deh Kisah ini Gak ngarti juga Oke deh makasih ya Eh ini gak diambil Tolong bawain dulu Oke Tolong bawain aja Makasih ya Sampai Sampai gak bisa bawa sendiri Sampai gak bisa bawa sendiri Sampai gak bisa bawa sendiri Oh iya Taruh di sini aja deh Ini kita taruh sini Ini kita taruh semuanya di bagasi dulu aja ya guys ya Gila Udah kayak lagi belanja bulanan aja Kalo ini sekalian borong nasi juga guys Abis kayaknya kalo makan kue-kue kayak gitu Orang juga kagak kenyang kayaknya ya Jadi gua beli Cuma kau doang yang gak kenyang Beli Gua beli nasi juga deh Buat beberapa orang gitu Emang cuma aku doang yang gak kenyang ada Iya kalo makannya banyak Emang ada orang yang kenyang makan kue ya Aku kenyang makan kue Kayaknya gak mungkin aja A few moments later Guys jadi ini udah kita udah kelar buat belanja Dan Sekarang saatnya kita nih Bagi-bagiin beberapa Dan sisain dikit Buat gua cobain ya guys ya Ini sekarang kita bakal bagi-bagi dulu nih guys Dan sekarang ini udah mau jam 5 sih Jadi sekitar 1 jam lagi Menuju ke buka puasa ya guys ya Ini sebenernya gua gak Lagi kagak puasa juga sih guys Tapi nanti kita buat coba-cobainnya Nanti kita Waktu udah buka puasa aja lah Oke Nanti jam 6 kita baru coba-cobain Jadi sekarang kita fokus buat bagi-bagi takjilnya dulu Oke One hour later Cua wayang Cua wayang Cua wayang Masih Jogja Jogja bantu Cua wayang Oh Allah om Umi jambinya pundi Apa pak? Jambinya pundi Apa itu artinya? Namanya mana ummi? Oh Dia asli sini Aku asli sini Tapi lahir malebang Malebang ya? Saya lama di malebang saya naik talang kiri-kiri Oh iya kak? Iya Alkang jubillah Yaudah Aku beli satu Ini terima dulu nih pak Ya jadi ini aja Alkang jubillah Cua nasi Tengok-tengok Tengok 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 Ini Buat buka puasa juga nanti ya Ada nasi itu di bawahnya Amin Apa nih yang lucu? Yang lucu ini Cua wayang ini guys Bener dong Ya Wayang Ini Ini aja lah pak Berapa nih? Berapa nih? Berapa sih 50 250 250 Oke Ajar Oke Om Ini nanti buat temennya om ini Buat temennya? Iya ini loh Kenapa? Nah ini garengnya kan Nanti kayak ini sediwa Siap aku beli buah aja lah ya Iya Aku paling buat pajangan sih Wah Nah itu bener pajangan ini Ini garengnya Ini pun nak kawalik Jadi Harus beli buah? Iya Iya Dua berapa? 500 Dua 500 Iya om Berapa kenal om ini Tanggung nambah hamad Yang bapak sakit Jogja Buda-buda ini Ini bapak ini bahasa apa sih Jogja? Nah aslinya Jogja Oh Ini jadapai ini om Jogja 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 Alfang tudilah Merti makasih Banget Jogja Siap siap Badan Ini nih Alfang tudilah Ini sama ini tuh om Sama ini ya? Ya inilah Iya ini Cediwa sama gareng Dewa sama gareng Iya Ya Buah Gagak ngarti Ya udah Apa lo ya? Gagak ngerti Gagak ngerti Gagak ngerti Gagak ngerti Gagak ngerti Siap siap Ya makasih pak Jalan lagi ya Assalamualaikum salam Ya Orang dua Gagak ngerti Ya makasih pak Guys Ternyata wayang itu mahal juga sih Sampai gue peceng nih ya Sampai 500 ribu Cot Tapi ya lucu juga sih Buat pajangan aja lah Hehehe By the way tadi tuh ya guys Gue tuh yang jual wayang itu Gue cuma mikir Itu orang jual wayang Siapa yang beli juga Gue kagak ngerti ya Sumpah sih gue gak yakin sih Dia jualan dari pagi Sampai malam ada yang beli sih Kayak gitu Ini ada sendok juga ya Masih wakar Masih wakar Masih wakar Kekorengan Sama ini pegangan nih buat ibu nih Aku sering sering lihat ibu di pinggir jalan gitu Setiap hari Di pinggir jalan melati Masih wakar Masih wakar Jadi apa sih Bagus Bagus Setiap hari guys ya Di pinggir jalan melati mas aku lihatnya Ini ada masih wakar Sama ada nasi juga Masih wakar Masih wakar Masih wakar Oh ini ada dua lagi nih Gak salah ya Ini paham Ini paham Ini bikin aja ya Selamat buka pak Masih wakar Masih wakar sama kolak Sama korengan nih Iya, Pak. Iya, Pak. Ini gorengan. Ini saya lupa namanya. Iya, makan, Pak. Iya, makan. Pak, ini kakak tahu semua apa. Iya, iya, iya. Katanya ada yang berpuasa, nih. Asinan. Asinan, gorengan. Ini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Buka, Mas. Oke, guys. Jadi, nggak semuanya gue rekam juga, ya. Waktu gue lagi bagi-baginya. Jadi, sekarang kita langsung bakal pulang ke rumah. Dan giliran gue yang cobain makanan-makanannya atau yang disebut takjil, ya, guys, ya. Jadi, kita bakal langsung cobain aja makanan-makanan buat berbuka puasa, nih. Walaupun, ya, gue sih lagi nggak puasa, nih, guys. Oke. Jadi, sekarang kita bakal langsung cobain aja makanan-makanannya. Oke, let's go. Guys. Jadi, ini udah jam 17.56. Jadi, sekarang kita bakal langsung cobain aja, ya, guys, ya. Kita bakal langsung cobain semuanya. Dan gue paling penasaran sama kurma ini, guys. Apa kita cobain kurma? Kurma terakhir-akhirnya kayaknya. Kita bakal cobain... Aduh, ini... Gue coba ingetin gini-gini doang, sih, guys. Ini... Ini kayaknya gue nggak usah pakai mangkuk. Langsung aja dari pirinya, ya, guys, ya. Gue lupa lagi namanya apa. Ini kalau nggak salah, ini... Ubi ungu, sih, guys, ya. Ubi ungu, guys, ya. Gue... Nggak... Nggak tahu lah banget, sih, ini. Tapi yang gue bingung, kenapa kebanyakan takjir itu semuanya pakai santan. Bukannya kalau perut kosong nggak boleh makan santan, ya, guys, ya. Coba buat kalian tahu, bisa komen di bawah, ya, guys, ya. Dan, oke, ini ubinya sangat ungu banget. Oke, kita langsung coba aja, ya, guys, ya. Coba, coba. Gue ini... Gue sih sebenarnya kurang suka, guys, makan yang manis-manis. Gue lebih suka yang asin, sebenarnya. Langsung kita coba, ya. Anjir, manis banget. Coba. Mau coba, dah? Eh, tapi aku batuk. Oh iya, yaudah. Ya, yaudah, 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 yaudah. Ih, bilang manis banget, kagak, sih, guys. Ini kayak... Aduh, kayak apa, ya? Kayak puyuh, aja, rasanya yang warna ungu. Apa sih namanya? Taro. Kayak taro, kayak taro, kayak taro, kayak taro rasanya. Udahlah, cowok, yang lain lagi. Apa memang taro, ya? Gue nggak tahu juga, sih, guys. Cuma ini, ya, emang pirubi, sih. Kita lanjutkan lagi. Ini apaan? Ini kok dalamnya kayak ini, ya, sih. Kayak cincongfan, anjir. Cincongfan, bukan sini. Maksud cincongfan? Mana ada cincongfan? Bukan, sih. Ini bubur sum-sum kayak yang tadi kata ibunya, ya. Ini yang bubur sum-sum. Ini bubur sum-sum. Terus ini apa? Eh, nggak tahu lah, yaudah. Aduh, udah lagi. Kebalik-kebalik, guys. Cuma yang pasti yang ini, dia ada gula-gulanya gitu, ya. Ini ada ubinya. Ubi juga, dong. Ubi apa, ya, ini, ya? Ubi Thailand. Ubi Thailand, guys. Eh? Bener, bener. Ini ubi Thailand. Nah, kita langsung cobain ya, guys. Ubi Thailand. Ini atasnya ini pakai... Pakai apa juga, gue nggak tahu nih, guys. Udah, kita langsung cobain aja ya. Ubi Thailand. Pakai gulanya, guys. Gimana? Kok tawar, ya? Jadi... Yang ini... Hmm... Lebih ke... Ini putihnya apa, ya? Aku aja nggak tahu namanya putihnya. Santan kali. Oh, ya. Ini santannya, ini santannya. Cuma... Manisnya dari gulanya... Apa harus diaduk? Cuma... Kayaknya kagak, deh. Cuma rasanya tawar banget, dong. Tawar banget. Jadi emang rasanya cuma dari gulanya, dong. Tapi oke, sih. Aku lebih suka yang ini. Daripada yang tadi. Karena yang tadi agak terlalu manis. Makanya gue lebih suka yang ini, guys. Ini yang bubur sum-sum namanya, ya, guys, ya. Emang beneran bubur sum-sum? Kayaknya sih bubur sum-sum. Apa ini yang... Apa ini yang ubi Thailand? Kagak, ini kayaknya bubur sum-sum ini. Nggak tahu lah, guys. Gue agak... Agak-agak pikun juga masalahnya, ya, guys, ya. Kok ambil kebanyakan? Ini keras banget. Anjir. Kok kayak bisep? Kok kayak... Ini ya? Kayak... Almond... Yang habis di-frozen, ya? Almond. Oke, suapan pertama, guys. Gila, udah kayak tamboikun gue cocok. Oke, kita langsung cobain bubur sum-sum. Ini mas singkong. Berarti ini ubi Thailand. Ini ubi Thailand, berarti ya? Berarti yang tadi apa? Enggak tahu lah, guys. Gue lupa semua, guys. Ini singkong, kan? Atau ubi, ya? Enggak tahu lah, guys. Gue gublok banget, sumpah. Ubi sama singkong sama nggak sih? Iya, sama, kali ya? Enggak tahu juga gue, sumpah. Gue gitu kayak pasangan bodoh. Nah. Ini salah satu yang sangat terkenal banget di saat bulan puasa, ya, guys. Kayaknya semua orang tuh pasti makan kolak, ya, guys. Enggak tahu lupada. Tapi lupada pasti makan juga, guys. Karena ini terkenal banget, guys. Oke. Ini kolak. Aduh, kolak apa ini, ya? Kolak pisang, lah. Kolak pisang, ya? Kolak pisang, sih, guys. Oke, kita langsung masukin ke dalam mangkok dulu, ya, guys, ya. Buset, ini full santan juga, ini, guys. Iya, semuanya pakai santan. Semuanya santan semua, ini, guys, ya. Oh, iya. Ini ubi atau singkong, sih, tem? Ubi. Singkong. Ini singkong, kan? Ubi sama singkong sama nggak? Beda. Beda, ya. Koblau! Tadi jauh banyak juga. Ini ada singkong beda, ya. Kau, nih. Oke, oke. Ini pisangnya mana? Oh, ini ada pisangnya juga. Gue lebih suka pisang, sih, guys. Jadi kita langsung cobain kuahnya. Kuah kolak sama pisang, ya, guys, ya. Ini rasanya kayak es campur, sih, sebenarnya. Manis. Kayak, kayak, kayak es campur, ya. Manis, sih, guys. Manis banget. Kita cobain ubinya satu, lah, ya. Eh, ini singkong atau ubi, sih? Ubi, ubi, ubi. Bodo amat, ah. Eh, singkong, guys. Ingkong. Berarti ini tuh bubur singkong, sebenarnya, guys. Bukannya bubur sum-sum, ini. Enggak tau lah. Enggak tau lah, guys. Cap-nya gua. Cap-nya kolak enak, sih, guys. Kayaknya bakal lebih enak kalau kolak ini dikasih es batu, deh. Iya, lebih enak dingin. Aku lebih suka dingin. Bebi, emang ada ya kolak pakai es batu, ya? Eh, biasa aku masukin kulkas. Iya, sih. Ini sumpah, sih, guys. Gua berat. Ini rasanya enak. Cuma bakal lebih enak kalau misalnya dicampurin es batu, sih. Ini bakal lebih mantap, sih, nih. Oke. Oke, guys. Jadi, sekarang kita bakal cobain... Asinan. Asinan, nih, guys. Wah, gila. Asinan, nih, guys. Nah, kalau gua lebih masuk ke asin, sih, guys. Kayaknya. Emang ini asin, ya? Bukannya asem, ya? Mana aku tau. Tapi namanya asinan, guys. Wah, gua jadi bingung, sih. Buset, ini sih. Gua nggak bakal habis, ini, guys. Isinya sayuran semua, guys. Itu buahnya, Cuk. Sayuran atau buah, Beb? Itu buah, sih. Ada timun, Cuk. Itu buah? Iya, timun sama sayuran. Eh, timun sama sayuran. Eh, timun sama sayuran sama buah, gitu. Kayaknya dicampur-campur gitu, deh. Dan nanas, ya? Itu asinan buah. Oh, ini asinan buah. Tapi ada timun. Timun buah atau sayuran? Buah. Oh, timun buah? Timun sayuran, anj**. Gak tau lah gua. Oh, udah lah. Ini apanya? Ini kayaknya yang kerupuk yang ada di kual sayur asem, itu kan? Bukan kerupuk, bodoh. Emang iya? Itu kual. Oh, iya anj**. Guys, gua kalo di Palembang itu. Jadi kalo sayur asem itu ya, guys. Jadi ada kayak kerupuk-kerupuk kayak empuk gitu loh. Aduh, gua lupa namanya, guys. Tapi kayak kerupuk. Ini, ini apa sih? Bang koang. Bang koang ini. Gak enak, ya? Aduh, guys. Gua gak bisa makannya anj**. Coba makan yang lain. Seger banget, seger banget. Gua kayaknya bisa makan timun, ya, guys. Ini timun ya, guys. Gua makan ya. Kuahnya gimana? Kayak, kayak gua sogi aku jadi ya. Kalo kuahnya ini, ya kayak kuah-kuah asinan biasa sih. Gak, gak terlalu yang gimana-manya. Dan yang terakhir ya, guys. Kita langsung ngelompat ke bagian yang terakhir aja. Ini yang, ini yang paling gua penasaran sih, guys. Karena gua sering banget liat orang itu berbuka ala puasa dengan kurma. Dan seumur hidup sampai sekarang gua udah umur 20-an tahun. Ya, gua gak usah sebutin spesifiknya, guys. Ya, keliatan agak muda dikit lah. Udah tua. Pokoknya, banyak-banyak yang bilang tuh berbuka puasa dengan kurma, gitu. Gua gak tau apa yang spesial dengan kurma ini, guys. Jadi kita bakal langsung cobain aja. Ini pertama kali dalam hidup gua makan kurma. Satu. Dua. Tiga. Ada biji gak ya? Ada biji gak sih? Langsung ngijit ya. Ada gak sih biji? Gimana rasanya? Manis banget, sumpah, kurumah coy. Manis ya? Manis banget, manis banget. Aku langkiran kayak asam gitu. Manis banget. Kayak makan coklat ini ya. Sumpah, guys. Gua jadi bingung. Ini buah atau coklat gila. Kurma. Kurumah. Ini manis banget, ini manis banget. Jadi ada biji apa enggak? Ada biji. Ini caranya tuh bijinya. Oh. Manisnya tuh khas. Berasanya tuh di terakhir-terakhir gitu loh. Makanya ada ini, ada omongan berbukalah dengan yang manis-manis. Kurumah manis. Iya, kurumah ini manis banget, gila. Ini kayaknya bener-bener buah termanis yang pernah gua makan sih, guys. Kayak jeruk, mangga. Itu kayaknya juga kalah sih manisnya sama kurumah ya, guys ya. Tapi so far enak sih. So far enak sih kurumah. Kalau buat kurumah ini, poin dari gua ini 7,5 juga sih, guys. Walaupun gua gak bisa terlalu manis, cuman kurumah ini manisnya masih alami sih, guys. Gak terlalu yang over banget lah. Satu lagi lah. Hahaha. Oke, nice. Jadi, segini aja. Buat konten gua yang nyobain-nyobain berbagai macam takjil yang ada di pingin jalan. Nanti next kalo misal ada yang baru lagi, nanti kita coba-cobain lagi ya, guys ya. Dan sekali lagi gua ingetin. Maksudnya gua kasih tau ke kalian kenapa gua ampe sekarang belum puasa. Karena gua sempet sakit dua kali. Pas hari pertama puasa itu gua lagi mencret. Dan sekarang gua lagi sakit tergorokan. Tapi yaudah lah. Bentar lagi kayaknya gua bakal sembuh. Dan secepatnya ketika gua sembuh, kita bakal langsung ikutan buat puasa. Oke, guys. Ya, thank you banget buat semua yang udah nonton. I love you everybody. Selamat menaikai ibadah puasa. I love you. Bye! Bye!